Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium pada minggu ke-71. Yang pertama, persentase pembangunan. Memasuki minggu ke-71, pembangunan Jakarta International Stadium untuk persentase yang terrealisasi yakni 43,77%. Alhamdulillah, sudah melebih dari rencana yakni 42,57%, sehingga terjadi deviasi yakni plus 1,2%. Sehingga, bukan tidak mungkin Stadion Jis nantinya bakal selesai tepat waktu. Kita doakan, semoga proyek Stadion Jis ini berjalan dengan lancar, dan para pekerja senantiasa diberi kesehatan dan dilimpahkan rejekinya. Amin. Yang kedua, pembangunan tribun stadion. Pembangunan tribun juga terus berjalan. Saat ini, tribun sudah mulai ada pengembangan sangat pesat, terutama pada pemasangan tribun pre-case. Tribun selatan pemasangan tribun pre-case-nya sudah ada beberapa yang sampai dipucuk pada upper tribun. Tribun timur sudah makin banyak tribun pre-case yang telah terpasang. Bentuk tribun utara sudah mulai kelihatan bentuk tribunnya. Dan tribun barat juga sudah terpasang beberapa tribun pre-case. Yang ketiga, perakitan atap stadion. Untuk perakitan atap ini sangat begitu jelas, kita lihat perkembangannya. Di mana, pada sisi selatan stadion, main teras sudah naik di temporary support dan mulai terbentuk sangat jelas bentuk atapnya. Dan beberapa hari lalu, material atap batch 5 sudah datang dan sudah tiba di lokasi proyek GIST. Tinggal menunggu batch ke-6 atau yang terakhir, yang direncanakan bulan Januari ini akan tiba di Indonesia. Ram Barat dan Ram Timur Untuk Ram Barat masih dalam pemasangan grader, di mana tinggal beberapa grader lagi yang belum terpasang. Untuk Ram Barat ini cukup panjang yakni kurang lebih dari 200 meter dan langsung terhubung dengan Taman BMW. Untuk Ram Timur, sudah mulai kelihatan desainnya yang sangat keren, yang berdekatan langsung dengan lapangan latih 1 dan 2. Letak吧! selamat menikmati